halo halo semua back to my channel guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dah boss kalau kalian suka dengan video gue ini jangan lupa di subscribe dan di like dulu ya guys ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya guys agar apa yang yang gue update muncul di notifikasi HP kalian guys ya oke halo guys kali ini gua bermain game dengan layar Cina lagi ya di sini gua mau bahas tentang event-event menarik bisa pecina ini guys Oke yang pertama eventnya itu bisa yang di gigi ini guys oke dulu dengan pengen like nah disini guys guys di sini karakternya ini kita bisa mendapatkan dia di pt seperti ptp gitu ya guys ya seperti yang di rate up gitu cuman di sini ya pting itu sampai 60 doang guys eh 50 doang kalau buat si Asira ini ya guys ya di sini ada beberapa kali juga bisa ini apa nih Oh ini si tadi ya ini ada beberapa Oni ya ya guys ya ada tiga Oni ada si Akaza si Daki dan juga ini si lupa gue namanya guys nah yang buat yang demon ini ya guys ya atau Oni ini guys ya pt-nya itu sekitar 70-an guys 70-an di sini udah 51 ya soalnya gua udah nge-gacha yang di Hashira ini guys misalnya gini ya guys ya misalnya gua nge-gacha di di Hashira ini ya guys ya berarti yang Oni ini juga ikutan turun pt-nya ini guys cuman ya pt-nya itu melebihi 20 pt-nya guys ya soalnya kalau di yang Hashira ini pt-nya itu cuma 20 doang guys dan gua semalam bukan semarin ya gua nge-gacha di sini dan gua itu hoki buat dapetin dia guys dan itu gua nggak dikitynya dapetin siapa ini ya guys ya makanya di sini si jomai gue ini makanya di sini si obatnya gua bisa ke bintang 11 ya guys ya gua dapetannya dari sini guys dari pt ini guys dan itu gua nggak nyampe pt-nya Oke gimana sih caranya kita beli ini kita bisa belinya di sini ya guys ya tuh kalian bisa beli ini tiket sekitar harganya 2500 Diamond Rainbow guys Hai dan berarti kalau kita membeli 10 biji itu kita butuh game atau Diamond Rainbow ini sekitar 5000 ya guys ya oke di sini gua ada 6000 game bisa jadi gua mencoba beli itu apakah gua hoki lagi dapetin ini orang apa enggak ya guys ya kita lihat aja ya guys ya tunggu gua beli dulu guys eh itu udah 10 biji ya guys tuh udah 10 biji tadi kalian bebas sih mau nge-gacanya satu-satu atau langsung 10 kalau bagi gua ya gua langsung 10 aja guys kalau kita bisa hoki ya kita bisa dapetin tim game ini sekitar 20 ribuan guys kalau hoki ya guys ya oke gua gacha ya satu dua tiga hoki jebret tapi bohong guys ini yang kemarin ya guys ya hahaha tuh nggak dapet guys aduh nggak hoki ya guys ya disitu gua cuma dapet fragment doang 5.000 itu guys tapi ya kalau pt-nya ini misalnya ya guys ini kan eventnya 22 jam lagi ya guys ya Nah kalau ini setiap minggunya bakalan ada ya guys ya terus-menerus bakalan ada tapi di sini ya guys yang menariknya itu kalau ini 22 jam ini udah habis yang pt kita ini nggak balik guys tetap 21 seperti game-game game gacha yang lainnya misalnya ada seperti game One Piece lah ya guys ya misalnya kalau pt kita itu udah di 50 ya guys ya bt kita itu tetap bakalan 50 guys begitu juga di game ini bt-nya 21 bakalan tetap pt gua itu di 21 guys jadi kalau gua mau nge-gacanya dia lagi besoknya gua berkumpulin sepuluh ribu baru gua bisa dapetin orang ini bisa yang mau gua pilih guys kita di gua dapetin apa ya guys ya aku mau coba buka dulu tuh gua buka ini dulu dah ya kalau sini mah nggak berharap banyak guys ya tuh jangan berharap banyak guys ya kita lanjut ke event selanjutnya guys yaitu event yang di bandera ini guys ini eventnya cukup kita mempunyai karakter bintang lima ya guys ya yang sesuai yang disuruh sama game ini guys disitu kita harus ngumpulin 260 biji bintang lima ya guys ya itu bintang limanya ini dari nge-gacha guys pokoknya kita harus mempunyai yang namanya bintang lima 5 karakter ya guys ya dari sini juga bisa kalau kalian nge-up karakter ini ke bintang lima misalnya karakter bintang empat ini ya guys ya yang ini yang ini ya guys ya nih ini kan bintang empat ini awalnya nah kalau kita nge-up dia ke bintang lima itu otomatis ini bakalan keitung guys ini bakalan keitung yang disini gua udah ngumpulin 231 ya sebelumnya gua sebelumnya kita disuruh 35 biji buat dapetin bintang lima ini guys dan hadiahnya itu seperti ini guys nah dan daun-daun ini guys nah yang 260 ini hadiahnya cukup menarik guys disini kita bisa memilih yang namanya karakter yang limit susah didapetin ya seperti ini Shinobu ini Shinobu ini susah didapetin ya guys ya dan juga si ini guys si Obanai terus si Gyu Akademi sama Tanjiro yang Neo guys terus Nezuko kita juga bisa memilihnya disini guys dan setelah lagi ini ini si apa namanya si Sanemi ya guys ya si Sanemi ini juga susah didapetin guys makanya disini kalian bisa memilihnya disini dan itu kita harus mempunyai 260 disini ada tiga hari lagi ya guys ya gua nggak tahu apa bakalan gua kekumpul sampai 260 apa enggak yang intinya kita disini rajin-rajin aja buat nge-gacha guys ataupun naikin bintang karakter lima disini ya guys ya dari bintang empat ini guys kalian bebas mau dapetin mana dari sini juga bisa nah ini pokoknya minimal itu bintang lima ya guys ya oke lanjut adiahnya itu ada lagi guys yang namanya daun guys daun hijau ini nah apa sih kegunaan daun hijau ini nah disini cara kegunaannya guys kita masuk ke shop kita lihat di bagian sini guys ini yang ini gimana ya Oh ini guys nah ini guys kalian bisa bisa memilih karakter mau kalian beli ya guys ya menggunakan tiket di daun hijau ini guys kalau buat oni itu agak lebih mahal ya bisa harganya itu sekitar 100 daun guys nah tetapi buat yang hasil-hasil ini harganya itu 80-an ya disini gua kan ada 65 ya jadi gua perlu sekitar 15 lagi ya guys ya jadi di sini tunggu gua lihat dulu di si event tadi ya guys ya itu kita dapatnya berapa biji itu kita dapat 30 ya bisa berarti lebihnya 15 ya cuman ya di sini gua ragu guys apakah gua bakalan dapat penggak Oh ya di sini ada tiga minggu ya gua atau ya ini tiga minggu apa dua minggu ya Nah ini bakalan kalau ini udah selesai guys ya dia bakalan lanjut ke hari kedua guys tapi kalau gua nggak nyesein gua enggak tahu ya apakah bakalan gua kenek ke level 2 apa enggak gua kurang tahu kalau kalau gua rasa sih ini kalau udah tiga hari ini bakalan maju ke hari kedua ini ya semoga-moga aja gua di sini dapat ya guys soalnya di sini hadiahnya itu lebih menarik guys yang 300 yang 260 bintang 5 ini ada dapetin dengan fragment karakter terus kunci ini kunci ini buat gaya gacha di sini ya guys ya tunggu apakah eventnya masih ada apa enggak ya tunggu gua lihat dulu ya guys ya kayaknya udah nggak ada guys eventnya setelah gua tak hati eventnya itu nggak ada guys ya buat yang kunci itu buat kunci ini ini belum ada keluar gigi ya mungkin next selanjutnya bakalan keluar lagi ya guys ya oke lanjut ke event ini event ini kita cuma ngajar si akaza ini doang ya guys ya dan di sini kita itu minimalnya suntapat IC ya guys ya di ini guys cuma di sini gue karakter gue itu cuma C ini doang yang kuat guys di sini kita cuma ngajar si akaza ini sampai mati doang guys gua juga bisa ngeskip di depan 30 ya tadi ini nanti malam eventnya riset ya bisa dan disini hadiahnya itu gua kelupaan buat ngajar ini setiap hari ya seharusnya gua ngajar dia setiap hari ini setiap hari riset yang 40 poin itu bisa sampai 60 poin yang di sini kita bisa dapetin kalau gua seperti karakter-karakter gua ya gua bisa nyampe nya cuma didi guys di itu sekitar 60 poin doang guys tapi lumayan di situ hadiahnya sekitar 500 batu kalau enggak salah gua guys nanti gue tinggalkan tini kesel budgetin berapa batu yang gue dapat itu dapat biaya bisa tuh nah 300 300 batu doang bisa lumayan guys kalau 300 itu kita ngumpulin setiap hari kalau kita ngerjain di setiap hari itu bisa kekumpul sampai seribuannya bisa jadi kita bisa beli di event selanjutnya guys cuman disini eventnya ini cuma satu minggu bisa dan gua tetap buat nih bagiin event ini guys hahaha gua rasa ini event bakalan hadir lagi nantinya guys ya pokoknya kalau di Cina ini event-event yang udah hadir itu bakalan hadir lagi guys seterusnya seperti itu gitu guys kalau di Cina cuman kalau di global gua belum tahu ya soalnya belum pada keluar dan gua juga tadinya udah login di server global ya dan eventnya sih yang pilar batu itu belum muncul lagi ya tahu gua kalau di server lama itu sipil abadu udah muncul dan event-eventnya soalnya tapi di server gua yang pilar batu itu belum muncul guys mungkin besok atau besok lusanya lagi ya bisa gua enggak tahu dan moga-moga besok udah muncul ya bisa yang sebelah batu itu di server 148 itu Hai agis mungkin sekian dulu pembahasan event dari game Demon Slayer Cina ini ya bisa kalau kalian pengen mainnya kalian bisa download di deskripsi gua guys nanti gue cantunin di deskripsi gua dan gua bakalan dan tujuh pilihan cara daftarnya juga bisa kalian bisa lihat di link video gue guys Oke guys see you next time ya gejah jangan lupa di subscribe dan di like ya gejah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh